Halo guys, apa kabarnya? Gimana kukunya hari ini? Apakah sudah panjang? Karena kali ini kita mau potong kuku bersama ya. Yuk langsung aja kita mulai. Seperti ini ya guys, kuku tangan saya sudah cukup panjang dan meresahkan saat mengetik. Saya menggunakan gunting kuku yang bisa dibeli di sualayan terdekat. Kebetulan urutan pemotongan kuku ini belum diatur dalam undang-undang. Jadi saya mulai saja dari jempol. Ini sudah meresahkan. Gimana? Jari tengah duluan atau kelingking? Dia mau ngomong mas ya Allah. Eh ente kadang-kadang ente. Narasi akan saya stop dulu agar Anda bisa menonton prosesnya secara fokus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kuku yang terlalu panjang menyebabkan Anda kesulitan beraktifitas. Seperti misalnya saat mengetik, memainkan gitar, mengurut istri Anda, maupun saat mengurut istri teman Anda. Kuku yang panjang juga menjadi sarang favorit bagi bakteri yang bisa menyebabkan berbagai penyakit kuku seperti infeksi atau jamur. Idealnya Anda perlu memotong kuku setiap 2 minggu sekali. Saya sendiri tidak punya jadwal khusus potong kuku, jadi saya potong biasanya saat sudah merasa tidak nyaman melakukan sesuatu. Seperti kuku jempol yang kepanjangan saat bermain game Mobile Legends. Demikian video dari saya kali ini. Suka atau tidak suka, silakan ditekan tombol like, subscribe, dan share ke seluruh kontak Anda, agar saya semakin bersemangat membuat konten berfaedah seperti ini. Ciao! Terima kasih telah menonton!